Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Wahono Channel, kali ini saya akan membahas terkait pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan pilih manufaktur atau sektor si building untuk tahun depan jika ada ujian lagi nah ini saya bingung sudah ujian 2x, 3x tapi tidak juga lolos di manufaktur, karena kuotanya kecil dan pesertanya banyak tentunya teman-teman yang mempunyai akut tinggi itu banyak sekali dan saya hanya mendapatkan nilai sedikitnya optimis banget di tahun ini untuk ikut manufaktur, tapi ternyata tidak lolos, nah disini ada banyak pertanyaan yang menanyakan itu kurang lebih umurnya 20 hingga 30 tahun dan ini enaknya gimana sih? nah ini saya carikan arah sumber langsung yang mana yang sudah bekerja di si building enaknya mana ya? nah kita dengarkan untuk videonya dan nanti akan tahu jawabannya enak yang mana oke disini ada salah satu perempuan yang sudah memberikan informasi peluang dan kerjaan aku saranin kalian ke manufaktur mau cek ya, mau cowok aku saranin ke manufaktur karena apa? minusnya di si building itu mungkin yang belum ada pengalaman itu kerjanya bakalan capek itu beda banget sama di manufaktur ya karena kan manufaktur itu kerjanya di dalam pabrik dan ya kerjanya enggak pindah-pindah gitu paling kepentingan di dalam ruangan kan di dalam pabrik tidak kalau si building si building aku juga memang di dalam pabrik tapi ya kerjanya lumayan berat karena harus naik-naik sampai 12 lantai dan pokoknya paling tinggi ya blok-blok kapal lah blok-blok kapal walaupun kapal dipecah jadi tetep tetep itu apa tinggi dan gelap kalau yang punya yang trauma takut ketinggian atau takut gelap itu kayaknya aku enggak saranin kalian ke si building itu kalau cowok ya kalau cowok cewek aku sekarang ke manufaktur kok kalau caranya ke manufaktur bisa enggak bisa aku di si building sama ada juga kan di si building ada di pabrik ada 4 orang cewek pabrik sebelah pabrik yang nisa ada 3 orang Indonesia jadi disini nih yang kerja di samsung itu ada 7 orang cewek nah kalau buat cewek ada 7 orang 7 orang kalau boleh jujur berat lumayan berat tapi kalau memang kalian minat di si building dengan kerjaan seberat ini enggak masalah ada mungkin beberapa yang mereka enggak nyaranin karena mungkin pihak LVK ada yang tidak mau nyaranin ya punya pikiran ah udahlah ini mah kerjaan yang berat gak gak disarankan untuk cewek itu mungkin nyaraninnya ke manufaktur atau ke service mungkin ada yang nanya lagi lebih di manufaktur dan juga service si building berat tapi kenapa kakak milih si building sebenarnya aku ujian manufaktur guys aku ujian manufaktur 2022 aku pindah si building karena nah ini perpindahan ya jujur aku waktu itu pesimis dengan kuota manufaktur yang sebanyak itu semem bludak itu sedangkan waktu itu butuh pekerja di se building ada berapa ratus gitu loh nah aku daftar satu minit setelahnya setelah aku pindah itu Alhamdulillah aku lalu selesai selesai dan aku pikir oh udahlah kerja apapun seberat apapun aku kerjain gitu loh yang penting aku berangkat ke Korea bisa berangkat ya ini udah mau hampir setahun aku bisa tahan masih bisa bertahan walaupun kerjaan lumayan berat tapi udah aku tujuan aku kerja disini itu ya guys pokoknya itu jawabanku nah itu jawabannya yang buat kalian yang lagi berproses mau ikut manufaktur atau si building bisa jadi pertimbangan buat kalian untuk ujian di tahun depan oke oke ya terima kasih mbak lulu sudah memberikan informasi terkait si building atau manufaktur jadi teman-teman bisa memilihnya sendiri kalau bagi saya sendiri untuk saran saya dari buat teman-teman ya saran saya buat teman-teman usia masih di bawah 35 tahun mending manufaktur saja untuk pemula ya ini disini untuk pemula untuk pemula mending manufaktur saja tapi kalau buat yang sudah pernah belajar dan sudah pernah gagal berkali-kali saran saya 38 tahun kebawah itu ikut manufaktur saja nah mungkin itu saja yang bisa sampaikan terkait saran dan pemilihan sektor manufaktur atau si building bisa di jadikan pertimbangan sendiri dari videonya mbak lulu semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya salam kegagalan adalah kunci dari keberhasilan adios seolah